Nama mantan gubernur Jawa Barat Saudara Ritwan Kamil disebut-sebut menjadi bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Ritwan Kamil dikabarkan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nama mantan gubernur Jawa Barat yang juga wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ritwan Kamil, samper disebut-sebut masuk bursa Bacawapres Ganjar Pranowo. Ritwan Kamil juga mengakui telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Ritwan Kamil, pertemuan dengan Mega membalas pembangunan Monumen Bung Karno di Bandung. Saya itu kan komunikasi dengan semuanya, ada dengan Pak Prabowo, ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Anies, Pak Soya Palos sebagai pribadi ya. Bahwa dalam komunikasi itu ada hal-hal politik, tidak semuanya begitu. Dengan Bu Mega itu salah satunya, kan kita lagi membangun Monumen Bung Karno. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap isi pertemuan Megawati dan Ritwan Kamil. Hasto juga membenarkan nama Ritwan Kamil menjadi salah satu kandidat Bacawapres Ganjar yang masih dibahas anggota Koalisi Pengusung Ganjar. Ya pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pada saat pertemuan dengan para Ketua Umum Parti Politik Pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ritwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Ketua Dewan Pakar Partai Gokar, Agung Laksono, menyatakan tidak bisa melarang atau menghalangi Ritwan Kamil bila dipinang sebagai Bacawapres Ganjar Pranowo. Hal itu merupakan hak individu. Kita gak nyodoh-nyodohin orang, tapi kalau dipinta kan itu hak yang bersangkutan. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang, untuk maju ke karyanya. Kalau kami individu kita ini gak bisa apa-apa. Tapi kalau atas teman partai, gak bisa, karena partai sudah menetapkan, kita mengusung Presiden Pak Prabowo, Pak Presiden nanti tunggu di internal koalisi. Pakar politik menilai sosok Ritwan Kamil bisa melengkapi Ganjar untuk memenangi wilayah Jawa Barat. Namun RK merupakan kader Partai Gokar, sehingga akan menimbulkan situasi yang lebih rumit. Ritwan Kamil punya kelebihan, dia punya provinsi yang memang besar jumlah pemilihnya dan itu melengkapi salah satu daerah yang Mas Ganjar belum optimal atau belum terlalu kuat ya. Tapi kita tahu dia adalah kader Partai Gokar, disitu akan ada satu tahapan lagi. Apakah kemudian Gokar keluar dari koalisi Prabowo, ataukah kemudian Ritwan Kamil yang keluar, ataukah kemudian Gokar memainkan positioning seperti 2004 ketika Pak Wiranto maju, tapi Pak Jika juga maju begitu. Itu yang menurut saya situasinya lebih komplikatif. Sebelumnya usai purna tugas sebagai gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil sempat memberikan kode tentang adanya breaking news. Breaking news tersebut akan terjadi pekan depan. Tak lama berselang, Ritwan Kamil mengkonfirmasi yang ia maksud breaking news adalah ia akan meantime atau berlibur seusai purna tugas sebagai gubernur Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV Kader Golkar yang juga mantan gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil disebut-sebut sebagai kandidat Bacawapres Ganjar. Kang Engmil bahkan sudah bertemu dengan Megawati Soekaroputri. Lalu bagaimana peluang Ritwan Kamil mendampingi Ganjar? Kami bahas bersama peneliti SMRC Saediman Ahmad dan politisi PD Perjuangan Arya Bima. Selamat malam Mas Bima, Mas Saediman. Selamat malam Siki. Selamat malam. Mas Bima ketika ketemu dengan Bu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PD Perjuangan yang dibahas apa saja dengan Ritwan Kamil kan gak mungkin hanya membahas soal Monumen Bung Karno karena yang diajak ngobrol ini Bacawapres yang potensial banget. Jawaban itu tadi disampaikan oleh Kang Ritwan Kamil ya. Tadi disampaikan bahwa bicara kondisi masyarakat Jawa Barat dan juga beberapa hal yang terkait rencana membuat suatu penghormatan ekspresi masyarakat Jawa Barat terhadap ketokohan seorang Insin Soekarno yang besar mengkristalkan ide-idenya dan semangat juangnya. Memang sebagian muncul beliau lahir dari kota Bandung. Dan itulah yang dibicarakan. Ada bahasa soal politik gak dengan Bu Megawati pada saat itu? Tadi Pak Sejen juga menyampaikan itu pasti ya dalam situasi sekarang ini seperti hanya juga publik menyampaikan orang redibel tentu logis jika dibidik menjadi jawabres termasuk Pak Ritwan Kamil. Dan itu juga sudah dibicarakan banyak kali oleh DWP, baik itu oleh Mbak Puan Marani, juga oleh Pak Astokresinanto. Kang Ritwan Kamil adalah sosok yang mempunyai kapasitas, juga intelektualitas, dia juga punya konsistensi dan tentunya representasi secara sisiologi juga penghormatan buat masyarakat Mas Sundan, saya kira itu. Oke, sebenarnya seberapa dekat sih Ritwan Kamil dengan Bu Megawati? Mas Bima? Oh, kalau masalah capres-capres atau presiden kan bukan masalah ketegatan secara personal ya. Ini kan terlihat di dalam berbagai komunikasi politik yang selama ini kita lihat dari berbagai informasi di media sosial, media online, media mainstream, bagaimana komunikasi politik itu adalah artikulasi politik, artikulasi dari berbagai kepentingan. Yang artikulasi berbagai kepentingan itu banyak dinarasikan melalui figur-figur tokoh. Nah, sosok Pak Ritwan Kamil selaku mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini, tentunya di dalam narasi-narasi yang muncul dari berbagai komunikasi politik itu merupakan artikulasi-artikulasi keinginan gendak publik yang kita lihat cukup memberikan argumentasi yang mencerdaskan. Dan sudah masuk dalam nama lima baca pres potensial ya untuk Kenjar Pranowo ya, Mas Bima? Setahu saya, Kang Emil merupakan sosok yang antusiasme publik merespon dan saya melihat dari berbagai kepentingan masyarakat juga memberikan berbagai penilaian-penilaian yang positif. Baik, Mas Ediman, ketika momen membahas monumen Bung Karno antara Megawater Sungarul Putri dan juga Ritwan Kamil, ini menjadi sinyal kedekatan RK dan Mega kemudian bisa menjadi peluang untuk Ritwan Kamil menjadi baca pres PDI Perjuangan? Saya kira yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa PDI Perjuangan ini punya kemewahan yang saya kira tidak dimiliki oleh partai lain untuk tentukan cawapres bukan sekedar alasan misalnya untuk mendapat tiket ya, mengajukan capres-cawapres. Sebagaimana katakanlah misalnya di Koalisi Prabowo, ini kan tidak bisa ditentukan sendiri oleh Gerindra. Mereka harus mendapatkan dukungan dari partai lain karena itu ada keterbatasan di sana untuk menentukan cawapres karena tersandra oleh tiket yang harus dipenuhi oleh partai untuk mengusun capres. Sementara pada PDIP, ini kan sudah bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri sehingga pertimbangannya bisa macam-macam. Mulai dari pertimbangan dukungan partai politik, kemudian elektabilitas, mungkin juga ada pertimbangan profesionalitas di sana dan seterusnya. Karena itu kemudian nama seperti Ritwan Kamil, walaupun ia bukan ketua partai, itu menjadi mungkin dipertimbangkan untuk konteks Janjar Pranowo. Jadi Ritwan Kamil selain ia anggota partai, ia juga adalah sebetulnya adalah seorang profesional juga. Yang punya rekam jejak sebagai kepala daerah yang sangat berhasil gitu ya. Di Jawa Barat ia sangat populer. Karena itu pertimbangan-pertimbangan di luar dari dukungan partai politik itu menjadi mungkin. Untuk PDP mempertimbangkan. Menjadi mungkin, tapi kita tahu bahwa Ritwan Kamil adalah kader partai Golkar. Di mana partai Golkar ada di koalisi sebelah, bukan di koalisi perjuangan. Ini peluangnya gimana jadinya Mas Zaidiman? Ini, kita harus ingat tadi Mas Toto ya mengatakan bahwa ada presiden partai Golkar ini mengajukan nama atau terlibat di dalam pemilihan presiden tidak hanya satu nama. Di 2004, secara partai Golkar mengusung Wiranto sebagai calon presiden. Tetapi elitnya yang lain, Yusuf Kalla menjadi cawapres dari SBY ketika itu. Jadi saya kira itu mungkin saja untuk konteks Golkar ya. Saya menganggap bahwa ada dua skenario untuk partai Golkar. Yang pertama yang maju dari partai Golkar hanya satu, yaitu ketua umumnya, Erlangga Hartarto menjadi cawapres, katakanlah menjadi cawapres Prabu. Atau mungkin juga menjadi cawapres atau cawapres AHY misalnya. Tapi pada saat yang pertama juga mungkin kedua-duanya maju antara Erlangga Hartarto dengan Keredar Hamil. Dan itu pernah terjadi di buah-buah. Saya kira itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja karena Golkar masih punya sejarah ya untuk dua kaki. Nah, Mas Bimbo gak keberatan kalau nanti agar Golkar seperti itu mengajukan dari tuan-tuan. Tapi juga berada di koalisi yang lain. Kalau kita bicara soal Rituan Kamil menjadi potensi apa jawab presnya Genjer Pranowo ya? Perjuangan tetap mengedepankan AHY di dalam perorganisasi termasuk di dalam hal-hal yang terkait soal cawapres-mencawapres ini ya. Tadi sudah dikatakan bahwa Kang Rituan Kamil adalah salah satu calon yang memang dipedi karena antusiasma publik terhadap track record berbagai hal yang menyangkut kapasitas Kang Rituan Kamil. Nah, sekali lagi bahwa figur-figur itu muncul karena itu artikulasi berbagai kepentingan politik yang ada. Saya kira masuk akal kalau memang Kang Rituan Kamil yang merupakan mantan gubernur ini menjadi salah satu. Salah satu yang dipedi atau dilihat oleh PDI Perjuangan. Nah, terkait dengan hal yang menyangkut masalah Kang Rituan Kamil sebagai anggota atau kader partai Golkar, inilah justru permukulakatan atau permusyawaratan antar partai politik untuk berembuk. Jadi masih ada kemungkinan ya, Kipun Rituan Kamil adalah kader partai Golkar. Tentu dengan bangsa ke depan seperti apa? Oh iya, harus ditempatkan pada posisi Kang Rituan Kamil atau Pak Rituan Kamil adalah sebagai kader partai Golkar. Tentu akan ada komunikasi politik antara partai Golkar dan partai BD Perjuangan yang tentunya partai Golkar pun sampai hari ini juga belum menentukan sikap kemana harus menempatkan Pak Erlangga Hartarto atau kader-kader lainnya. Kalau di peringkat dari lima nama yang ada di kantong PDI Perjuangan soal Bacawapres Ganjar Pranowo, posisi Rituan Kamil itu di peringkat mana? Mas Bima? Wah, kalau itu wilayah yang tentunya pasti ada peringkatnya, tapi itu ada di wilayah Ketum dengan partai-partai pengusung yang saat ini ada, yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi tapi akan terus dipantau dan dilihat bagaimana tadi artikulasi antusiasme publik yang sekarang mengarah pada figur itu tentu ada sebab akibatnya. Yang penting dasarnya adalah bukan masalah personal si Aso Cibi, tapi bagaimana pasangan Cawapres ini lebih didasarkan untuk kemajuan yang sudah ke depan dan track record antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Rituan Kamil itu mempunyai perangkat secara sebagai seorang yang memang mempunyai kompetensi atau kefabilitas. Mas Adiman kan ada lima nama yang meskipun belum diumah secara resmi tapi selalu disebut-sebut ada Rituan Kamil, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Mahfud MD, Riktohir yang dikadang-kadang jadi potensi, potensi langsung jadi Bacawapres Ganjar Pranowo. Menurut Anda Rituan Kamil unggulkah di antara nama-nama ini? Singkat saja untuk analisa Anda. Saya kira Rituan Kamil adalah satu di antara yang cukup unggul dari sejumlah nama itu kalau menurut survei LSI yang baru saja dirilis itu ada tiga nama yang paling teratas yang dianggap oleh publik paling pas untuk menampingi Ganjar Pranowo. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan juga Rituan Kamil. Tapi ini dari sisi tentu saja dari sisi elektabilitas. Dan Rituan Kamil menjadi sangat penting karena persaingan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo kan sangat ketat. Jadi sebesar apapun perubahan suara yang disebabkan oleh calon wakil presiden nanti itu akan menjadi sangat penting untuk diperhitungkan. Ini yang membuat Rituan Kamil saya kira sangat pantas untuk diperhitungkan karena ia begitu populer di wilayah di mana Pak Ganjar Pranowo tidak begitu kompetitif dibanding di Jawa Barat ya? Prabowo Subianto. Ya di Jawa Barat. Oke, baik. Terima kasih Mas Ediman. Terima kasih juga Mas Ediman soal analisa terkait dengan Rituan Kamil yang disebut-sebut potensial untuk menjadi Bajawa Pres Ganjar Pranowo. Terima kasih. Selamat malam.